Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenali ciri fisik burung perkutut jantan dan betina. Kali ini tentang ciri burung perkutut jantan supaya kalian dapat membedakan mana yang jantan dan betina ketika akan membelinya baik itu di penangkaran, di kios atau pasar burung bahkan secara perorangan. Penting juga untuk kita mengetahui ciri perkutut jantan dan betina agar kita bisa membedakannya dan menyesal salah beli. Perbedaan jenis kelamin perkutut sebenarnya sudah terlihat dari beberapa bagian fisiknya seperti paru, ekor, mata dan kepalanya namun bagi yang belum tahu secara jelas ini beberapa perbedaan antara keduanya. Ciri perkutut jantan 1. Perkutut berkelamin jantan biasanya memiliki gerak-gerik yang lincah dan kuat sehingga saat dia bertengger ke jeruji kandangnya ketangkeringan memang sudah terlihat kakinya perpijak kuat. 2. Pada bagian wajahnya terdapat bulu berwarna putih baik di betina dan jantan tetapi si jantan lebih banyak daripada perkutut betina. 3. Jika kita perhatikan bentuk paruhnya, paru pejantan lebih panjang dan juga tebal. Perkutut jantan memiliki sorot mata yang lebih tajam dan matanya jernih. 4. Apabila diperhatikan bentuk kepalanya, perkutut jantan memiliki kepala yang lebih datar atau gepak dan lonjong. 5. Garis belahan paruhnya juga terlihat sejajar dengan matanya. 5. Supit urang burung pejantan lebih rapat dan sempit, meskipun kita tidak bisa membedakan kelaminnya dari keras atau lunaknya supit urang sehingga ini biasanya tidak bisa menjadi acuan oleh para pecinta perkutut untuk membedakannya. 6. Bulu-bulu ekornya akan mengembang ketika dikibas-kibaskan. Kruas kaki yang dimiliki perkutut berkelamin jantan lebih tebal dan juga jari cengkramannya sangat kuat. 7. Ketika memasuki masa birahi, maka dia akan berbunyi membekur atau kepalanya mengangguk-angguk karena birahi. Paruhnya juga akan membuka ke atas ketika dia kawin serta posisi pejantan selalu berada di atas. Ciri perkutut betina 1. Perkutut berkelamin betina paruhnya lebih pendek dan tipis dari si jantan, bentuk kepalanya juga bulat tidak gepak bahkan ada juga yang bilang menyerupai koin. 2. Burung perkutut betina memiliki sorot mata yang lebih sayuh dan juga antara garis paruh dan matanya tidak sejajar. 3. Ruas-ruas jari betina terlihat lebih tipis dan juga saat dia mencengkram tangkringan terlihat tidak kuat dan kokoh. Namun pada bagian ujung tulang ekornya terdapat bagian yang berfungsi untuk telurnya. 4. Ketika si betina mengibaskan ekornya, memang terlihat membuka namun tidak terlalu mengembang apabila dibandingkan dengan burung perkutut jantannya. 5. Ketika proses perkawinan paruh si betina akan masuk ke dalam paruh pejantan yang memang terbuka, dan posisi burung betinanya selalu berada di bawah ini juga dikarenakan postur tubuhnya lebih kecil dari pejantan. 6. Wardah bulu putih pada bagian wajahnya ada tapi lebih sedikit tidak seperti yang jantan yang lebih dominan terlihat di bagian wajahnya. Nah kung mania itulah tadi beberapa ciri burung perkutut jantan atau betina yang bisa kalian ketahui dan berguna supaya kalian bisa membedakan mana yang jantan dan betina ketika akan membelinya. Terima kasih semoga bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.